Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa jika China menyediakan bantuan persenjataan untuk Rusia, maka Amerika Serikat bersama negara sekutunya akan membahas sanksi tambahan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan posisi tersebut di hadapan Senat Amerika Serikat. Pernyataan Blinken tersebut dibuat saat menjawab pertanyaan salah seorang anggota Senat mengenai haruskah negara-negara sekutu demokrasi Amerika Serikat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Eropa berpartisipasi agar sanksi yang diterapkan dapat berdampak. Blinken menuturkan bahwa Amerika Serikat bersama beberapa negara telah membahas langkah yang akan diambil jika China memberikan dukungan persenjataan ke Rusia. Ditambahkannya, dia berharap China telah menerima pendapat serupa bukan hanya dari Amerika Serikat saja, namun juga dari negara-negara lain. Blinken mengatakan bahwa setelah kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Moskow, belum terdeteksi penyediaan dukungan persenjataan dari China untuk Rusia. Dalam kesempatan yang sama, Blinken menghargai dukungan dari negara-negara sekutu di Asia, termasuk Korea Selatan dan Jepang, untuk Ukraina. Dan mengatakan bahwa pihaknya menganalisis, China juga memperhatikan pergerakan tersebut. Blinken mengatakan bahwa selain Korea Selatan dan Jepang, Australia pun menyadari pentingnya pemberian bantuan untuk Ukraina, dan China dapat merasakan kekuatan kerjasama global dalam membantu Ukraina. Amerika Serikat telah membagikan informasi terkait pergerakan China kepada negara-negara sekutunya sejak Perang Ukraina dimulai. Dan pemerintah Amerika Serikat telah menyampaikan kepada jajaran pimpinan pemerintah China, bahwa pihaknya menentang pemberian dukungan senjata ke Rusia.